Bantuan untuk Masyarakat di Gaza Saya sendiri, Amerika Serikat kali ini bergabung dengan Angkatan Udara Jordania dalam mengirimkan bantuan. Amerika Serikat bahkan berencana akan mengirimkan lebih banyak lagi bantuan melalui udara setelah ini. Operasi ini dinilai sebagai tahap awal dari bantuan kemanusiaan darurat yang disetujui oleh Presiden Joe Biden setelah lebih dari 100 warga Palestina tewas saat berusaha mengambil bantuan dari konvoy dan ditembak oleh pasukan Israel. Lepas semuatan udara ini juga diharapkan menjadi yang pertama dan banyak bantuan, demikian pernyataan dari Komando Sentral Amerika Serikat. Biden juga berjanji akan berusaha untuk mendesak Israel agar membuka jalur laut untuk memudahkan menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang besar. Selain memperluas pengiriman melalui darat, Biden juga mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mendesak agar Israel memfasilitasi lebih banyak truk untuk rute ke Gaza. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!